Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channelnya Taha Wiburgajaya Dengan saya Betos Kali ini saya mau Unboxing ya Walaupun dastoknya udah lama Tapi ini sebenarnya masih baru Di awal Keluarnya Advan I5C ini di flash sale Harganya 1 juta dan banyak orang ambil Karena zaman dulu Redmi 5 masih belum Jadi ini jadi penyaing walaupun Merknya Banyak orang kurang begitu tertarik Tapi ini perlu Jadi apa ya Pilihan kedua lah Atau pilihan kesepuluh boleh Dan ini adalah Advan I5C 5in Duo Dan dia Yang kelihatan dari Fisik ini ya Dari covernya sendiri Dari cover ini kelihatan kameranya ada dua Disini ini pasti ada fingerprintnya Lampu LED Dan yang jelas Dia menggunakan RAM 2GB dan internal 16GB Jadi teman-teman yang Kejauhan pengen nyari yang Harga di atas 1 juta Tapi harganya Pengen spek yang di atas 1 juta Tapi harganya di bawah 1 juta ya Nggak usah jauh-jauh Ini Advan juga udah cukup Walaupun Secara brand dia Memang kurang Kurang begitu terkenal ya Tapi kalau Apa namanya Dari Awal mula Seri ini Advan Everkos itu Memang sudah Lumayan Nah ini Aku mau buka Ada dua varian Warna Kalau untuk spesifikasi sama Warna Biru dan putih Dan sedikit Saya mau ngasih ulasan Bahwa pertama Dia menggunakan layar 5 inch Sudah support fingerprint Kemudian Kamera belakangnya 2 Lumayan mantep ya Kamera belakangnya 2 8 megapiksel Dan VGA ya Biasanya yang satunya Terus ada kamera depannya 5 megapiksel Untuk baterai lumayan 2500 mAh Ya untuk Kapasitas layar 5 inch HD IPS ini ya 2500 itu ya Bukannya Irit atau Bukannya boros Tapi ya Tengah-tengah lah Cukup lah RAM 2GB internal 6GB Dengan prosesor Menggunakan Spreadroom SC950K GPU nya SC950K Kalau untuk Beberapa Youtuber yang Sudah pernah Mencoba disini Dia menggunakan Testing menggunakan Mobile Legends Udah lumayan ya Lumayan banget Ya mungkin Pata-pata dikit lah Tapi gak terlalu banget Jadi Dengan harga Dibawah 1 juta Main Mobile Legends Kan udah lumayan Nah Gak perlu lama-lama Saya mau tunjukin Aja Kelengkapan Yang ada di Advan I5C Duo ini ya Serat Dari belakang Kita sudah kelihatan Bahwa ini sudah 4G LTE Support Light 5 inch Seperti yang sudah Saya jelasin Kamera depan Kamera depan 5 Kamera depan 8 Kelihatan ya Dan 0,3 MP Biasanya ini namanya VGA ya Dual Nano Card Kemudian Bluetooth ada jelas Baterai 2500 Dimensinya 1,6 x 71,8 x 9,1 mm Other Otg G-Sensor GPS Otg support Oke Ini yang warna Ini yang warna blue ya Oke Kita buka semua Untuk Kemasan Memang kalau seri Advan Forkos itu Memang gak ada Di wrapping ya Jadi jangan dikira Kalau seri ini Barang bekas Semua seri ini Tidak ada wrapping Hanya kita Sebagai Pedagang Biasanya kita kemas Lebih rapi lagi Agar lebih awet Jadi terlihat Gambarnya juga Di covernya ini Enggak Burem Nah Ini adalah warna putih Dan yang satu ini Warnanya Biru Kelarui seperti itu Nah Bentuknya keren ya Kita lihat Lebih dekat lagi Ini warna Biru sama warna putih Ini kameranya Dua Bener-bener dua Ada Lampu flashnya Kamera depan Juga ada Ringan Karena baterainya Ini kalau saya lihat Baterainya lepasan Jadi nanti kita bisa Pasang Kemudian Kita setting Kalau Bahannya Plastik Jadi kalau buat Adik-adiknya Saudara-saudaranya Yang masih umur-umur SD SMP Gak perlu pakai Brand-brand bagus lah Ini sebenarnya Udah bagus kok Tapi Banyakan orang Memang suka Yang Samsung Oppo Vivo Asus Nah Mungkin itu aja Coba lagi buka Kemudian lanjut Ini ada Advan Kartu garansi Terus Kepala charger Kepala charger Kepala charger Nya 0,2 1 ampere Outputnya 1 ampere 5 volt 1 ampere Terus ada kabel data Ada headsetnya Headsetnya juga bagus nih Bentuknya lucu Terus ini Baterainya Ya bener Baterainya Memang baterai Lepasan Oke Kita coba Salah satu Kita coba Salah satu Handphone ini Kita coba untuk Diaktifin ya Karena Dua-duanya Gak perlu lah Bukanya gampang banget nih guys Tuh Langsung kebuka Jadi gak susah-susah banget Nah Cara bukanya gampang Simbel Kok jadi susah Oke Nah Setelah dibuka Ini Nano Kartunya Ini untuk Fingerprintnya Dan ini untuk MMC ya Kita masukin Dan kita mulai Oh Harus kita pasang lagi Karena ini tombolnya ada disini Gak usah kasih kartu lah ya Oke Kita coba Yes Nah Untuk seri ini Kita jamin Garansinya 1000% Garansi resmi Indonesia Advan Jadi teman-teman yang sudah belanja Di Tahaki Gak perlu lah Datang ke toko Capek-capek datang ke toko Kalau rumah kalian dekat dengan Servis centernya Advan Datang aja langsung ke sana Biar langsung CS yang menangani Kalau untuk di area Jogja Di depan Hartono Mall Dia ada Ruko untuk Servis centernya Advan Khusus di Jogja ya Sedangkan kalau nanti Di Di tempat lain Nanti kalian bisa Lihat di buku panduan ini Alamat-alamatnya Lengkap banget Dan nomor teleponnya juga ada Yang saya lihat ini Sampai Mana nih Kendari Kendari itu Saya tahu Itu Sulawesi Dulu saya pernah Tiga tahun Kerja di Perusahaan Tambang di sana Yang Mana kalau Saya mau ke area lokasi Pasti lewat kendari dulu Jajan subkontrol Bali Bekasi Bengkulu Lengkap ya Hampir seluruh Indonesia ada Gorontalo pun ada Gorontalo juga masih Sulawesi Jambi Bekasi Yang Biasa Kita Bingung Biasanya kalau Oh iya Kalau untuk Advan ini Memang banyak ramai Dibeli Ini ya Teman-teman Yang berasal di Daerah-daerah Maluku Papua Itu banyak yang Ngambil ini Mereka suka dengan Brand Advan Dan Everkos Dulu Waktu Tahun-tahun 2008 2000 Sampai 2012 Itu banyak saya Ke Jalan-jalan ke hutan Dan Banyak karyawan Ya teman Teman kerja itu Memang Banyakan pada Megang Advan Ataupun Everkos Garang menggunakan Samsung Sama Samsung Xiaomi Apalagi Karena memang Daerah sana Memang paling dekat Untuk Service center itu Ya handphone yang Ya seperti Advan Nah kalau sekarang Memang sudah Semuanya sudah Ter-cover Lewati aja Berarti seperti Guys Terus apa yang Jangan gunakan Lanjutkan Meetingnya simple kok ini Kalau kalian Sudah lihat Video ini Pasti Tahu caranya Meeting Namanya Joko bukan Kalau bukan Ya gak usah Lanjut Lewati Nah ini Sidik jarinya Tambahkan Sidik jari Nanti Kita aja Coba Setelah Sudah buka Oke 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 guys Tampilan Android Itu ya Hampir semua Sama Dan ini Lumayan Dipegang gitu Gerak-gerakin Juga Enak Enggak Enggak error-error Gitu ya Enggak lambat Karena Ramnya udah 2GB Dia Quad-core Processor 1,3 Kalau Dari segi Perbandingan Dengan Qualcomm 410 Memang Bedanya tipis kok Saya ambil Dari Versus.com Spreadroom SC983 ini Ada 44 point Dan yang Qualcomm 58 Jadi Cuma Terpat Kurang lebih Hampir Sepuluhan Lebih Dikit Nah Kemudian Kalau Untuk Kecepatan Clocknya Ini Yang Apa Namanya Spektrum Ini Terlihat 500 MHZ Kalau Yang Ini 450 MHZ Ukuran Ininya Juga Sama 28 Nanometer Terus Kecepatan Total Clocknya Yang Apa Namanya Untuk Snapshot 410 Ini 4x 1,3 Kalau Ini 4x 1,5 GHz Ya Lumayan Sudah Cukup Kalau Untuk Buat Main Mobile Agent Oke Ini Tak Coba Buat Moto Kamera Belakang Lumayan Kok Bersih Saya Berada Di Dalam Ruangan Juga Tidak Terlalu Anu Kamera Depan Ya Lumayan Beauty Viken Ada Malam Apa Ini Malam Oh Ya Memang Ada Bintik Beauty Foto Standar Aja Oke 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 Nah Untuk Lanjut Ya Disini Ada Apa Sini Ada Freezer Gak Tau Nah Karena Handphone Ini RAM 2GB Yang terang 6GB Di Bawah 1 juta Tapi Sudah Ada Fingerprint Kita Coba Fingerprint Aja Fingerprint Di Keamanan Gembak Sidik Jari Oke Kita Coba Sidik Jari Dengan Sidik Jari Dan Pola Polanya Tahaki Kan Kayak Gini Selalu Melingkar Masuk Kedalam 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 Adalah Merangkul Semuanya Gengkal Semuang Konten Berikut Aku Mau Coba Ini Langsung 1,2,3,4,5,6,7 Ini Semuanya Wah Dia Maunya Biar Berbagai Banyak Sisi Wih Selesai Bisa Tambahin Lain Kita Coba Kunci Berapa Lama Ini Oh Dinyal Cepet Juga Gak Kalah Harga Satu Juta Ini Buat Fingerprint Gak Kalah Langsung Buka Oke Kalau Untuk Yang Lain Kita Bisa Cek Lagi Ada Tentang Ponsel Dia Sudah Menggunakan Android 7.0 Terus Apalagi Ya Oh Aplikasi Kita Coba Lihat Aplikasi Oh Ini Aplikasi Biasa Ada Gak PAP Izin Biasanya Di Manajemen Izin Aplikasi Daftar Putih Persinar Daftar Putih Oh Gak Saya Pikir Sudah Suka PAP Kayaknya Belum Kayaknya Belum Nah Mungkin Itu Aja Dari Saya Pengenalan Tentang Advan I5C Duo Yang Menggunakan RAM 2 Inter-16GB Jadi Teman-teman Semuanya Yang Belanja Di Tahagipun Jaya Bisa Langsung Datang Di Area Street Kita Di Tahagipun Market Berbah Dan Untuk Area Mall Kita Di Jogjatronik Mall Untuk Pembelian Ini Kalian Tidak Perlu Menambah Lagi Aksesoris Karena Disini Sudah Ada Untuk Anti Gorees Bawaannya Jadi Pasti Aman Dan Ini Tidak Perlu Dianulah Tinggal Tidak Mungkin Itu Saja Kita Dari Channel Tag Berkajaya Saya Pintas Pintas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.